Pendekar yang berbudi jilid 20. Benar-benar si Tolol segera berpaling kepada Hwee Cheng Pa kepada siapa? Ia bertanya bengis, bagaimana Kero meninggalnya kawanku itu? Lekas katakan. Atau aku hajar kau? Hwee Cheng Pa terkejut. Baru saja ia menyaksikan bagaimana si anak muda memukul jago dari Hang San kebuakan repot memela diri. Tetapi ia adalah seorang tongcu dari satu partai besar, tak mau ia dihina. Bocah Tolol teriaknya, membesarkan nyalinya, jangan kau bertingkah. Lihat tongcumu menghajarmu. Lantas tongcu ini menghampiri lawan. Tiba-tiba, saudara beng, silahkan mundur. Kau biarkanlah saudaramu yang memungut hasil ini. Itulah suara Hem Ho, yang telah maju pula. Sebab begitu ia tak didesak lagi oleh Ho Tong, begitu ia sempat memperbaiki dirinya. Tentu sekali hatinya tetap panas dan penasaran. Maka ia lantas mencegah si tongcu dari Tian Leong Pang maju terus. Beng Cheong senang sekali mendengar cegahan itu. Ia tahu Hem Ho sudah meluap kemarahannya dan itu hendak dilampiaskan. Inilah baik untuknya, sehingga ia tak usah menghadapi bocah yang luar biasa tangguh itu, yang membuat hatinya agak kecil. Begitulah ia mundur dua tindak sambil menjawab kawannya, aku turut perintahmu, saudara Hem. Silahkan kau maju, melemaskan otot-ototmu. Hem Ho tahu kata-kata orang itu mengandung sindirin tetapi ia tak sempat melayaninya. Maka itu ia hanya menoleh pada si kawan dengan matanya dipelototi, kemudian ia menghadapi Ho Tong dan menyerang dengan kedua tangannya. Serangan itu didahului dengan hembusan anginnya. Ho Tong tidak tahu dihainya lawan. Sebaliknya ia mengandalkan beberapa jurus silat yang baru didapatnya. Ia tidak memikir banyak tentang lawan itu. Ketika bahaya mengancam, ia tertawa dan berkata, Eh, kunyuk kurus kering, kau. Tiba-tiba saja si Tolol berhenti bicara. Hembusan angin yang keras sekali membuat ia tak dapat meneruskan kata-katanya, bahkan tubuhnya segera tertolak keras sehingga ia terhuyung-huyung mundur. Tepat pada saat Ho Tong menghadapi ancaman maut itu, mendadak dari sebelah belakangnya ada tenaga kuat yang menahan dan mengenyampingkan tubuhnya. Setelah itu terdengar suatu suara keras dari jatuhnya barang yang berat, yang segera ternyata adalah suara yang disebabkan si orang shih yang roboh terjengkang, terpental jauh setumbak lebih, tubuhnya jatuh terduduk di kaki tembok. Sekejap itu muncul di situ seorang lain yang bertopeng hitam. Tupai Hem mendapat dengar halnya tiatan kongkek suka mengenakan topeng hitam yang dipakainya sejak dia terluka mukanya. Sekarang ia menduga pada si jago gila-gilaan itu. Orang bertenaga demikian besar sehingga ia bertolak roboh begitu hebatnya. Tapi ia tidak takut, sebaliknya, ia menjadi gusar. Ia pun terdorong niatnya membalas sakit hati kakaknya. Begitulah sambil berkerot gigi, ia melompat bangun, dan berkata sambil membentak. Saudara Teng, selamat berjumpa. Tidak disangka-sangka kita bertemu di sini. Dengan demikian tak usahlah kita berhutang lagi sampai di lain jaman. Ditegur begitu si orang bertopeng tercengang. Kita tidak kenal satu sama lain, dari mana datangnya hutang itu tanyanya heran. Air muka Tse Paihem berubah jadi merah padam. Tiatan kongkek serunya, tiatan kongkek, jangan kau berlagak pailon. Bukankah dalam pertempuran di Hang San Tempo Hari, kakakku, Hembu, telah binasa di tanganmu? Bukankah tak layak kau melupakannya? Walaupun aku si orang si Hem bukan lawanmu, namun aku sudah bersumpah tak akan hidup bersamamu, dalam satu jaman. Hari ini seharusnya ada kau tidak ada aku, atau sebaliknya. Maka itu, silahkan kau memberikan pengajaran kepada aku. Wee Cheng Pa terperanjat mendengar perkataan Hemhou, bahwa si orang bertopeng itu tiatan kongkek adanya. Tiatan kongkek adalah cabang atas yang disedani pada sekian tahun yang lalu, sehingga dia dapat menguasai kalangan sungai Telaga. Ia pun tahu, menghadapi tiatan kongkek, Hemhou bagai telur melawan batu. Maka diam-diam, sendirinya, ia khawatir. Si orang bertopeng berdiam sejenak, entah ia berpikir atau tercengang, setelah itu dia tertawa nyaring. Kiranya itulah sebabmu sabab dari sikapmu sekarang ini katanya. Tapi kau rupanya tidak tahu, atau tidak mau mengerti, bahwa bila mana dua orang sedang bertempur, mati atau hidup mereka bukan soal yang dapat diduga dari semula. Ketika itu aku terdesak, aku harus memeladiriku, begitulah aku menurunkan tanganku. Kalau saat itu aku yang keliru menggerakkan tanganku, bukankah aku yang akan dibinasakan kakakmu itu? Segala yang sudah lewat, biarlah tinggal lewat, tak ada gunanya menyesalinya. Oleh karena itu saudara Hem, sudilah kau memakluminya. Sambil berkata demikian, si orang bertopeng memberi hormat. Sikap orang itu, terutama kata-katanya membuat Hem hou tercengang. Sebegitu jauh ia pernah dengar, Teng hou alias Tia Tan Kongkek sangat temberang dan matanya tak pernah melihat orang, sedangkan perbuatannya tidak memperdulikan soal memati atau hidup. Sebab itu juga ia mendapat gelarnya, Tia Tan Kongkek, si gelabernya libesi. Tapi siapa sangka sekarang ia menghadapi orang yang halus gerak-geriknya, bicaranya beralasan, sedang kepandainya mengagumkannya. Ia merasa, jikalau mereka bertempur secara sungguh-sungguh, ia bukanlah lawan orang bertopeng ini. Orang berbudiluhur semacam orang dihadapannya ini harus dihormati. Setelah berpikir sampai di situ, Hem hou ingat juga halnya ia bertiga saudara tidak bermusuhan pribadi. Bahwa mereka kedua belah pihak sampai bertempur, itulah hanya disebabkan mereka bersaudara diojok-ojok oleh Ho Siu Chong Leong serta bersama-sama mereka mencari dan memusuhkan orang. Memang benar, jikalau mereka yang menang, pasti celakalah pihak yang lain itu. Dan sekayang, ia bukannya lawan pihak sana, maka ia pikir, baiklah ia mentaati. Urusan boleh ditunda sampai lain waktu. Baiklah, Teng Tai Hiap, ia berkata. Tentang kematian kakakku itu benar atau tidaknya seperti katamu, kita akan libat di belakang hari setelah diselidiki. Bila mana kata-katamu ini tidak tepat, pada saat itu kita akan membuat perhitungan lagi sekarang urusan dapat diselesaikan sampai di sini. Selekasnya ia mengucapkan kata-katanya itu, Hem hou segera memutar tubuhnya dan berjalan pergi. Saudara Hem, tunggu dulu tiba-tiba si orang bertopeng berseru. Hem hou berhenti berjalan dan memutar tubuhnya. Ada pengajaran apa darimu, cuan tanyanya si orang bertopeng maju dua tindak dan memberi hormat. Aku minta saudara, sukalah kau bergaul dengan memilih sahabat-sahabat yang baik katanya, supaya dengan demikian dapatlah saudara menyayangi nama harum dari Hong San Sam Hyeong. Hong San Sam Hyeong, ialah tiga orang gagah perkasa dari gunung Hong San. Dan hati Hem hou tergerak, sehingga ia mengawasi orang dengan berdiam saja. Lewat sejenak barulah ia melanjutkan perjalanannya, dan tetap membisu. Hwe E. Cheng pa membuntuti terus teranpa mengatakan apa-apa juga. Tunggu tiba-tiba Hotong berseru. Hem hou berdua berhenti dan menoleh. Kau mau apa? Tanya Hwe E. Cheng pa keras. Hotong menghampiri beberapa tindak. Ia bertanya keras, siapakah yang telah meracuni kawanku sehingga tewas? Mengapa kau tidak mau memberitahukannya? Hwe E. Cheng pa juri terhadap si orang bertopeng, lenyap sudah kegarangannya. Ia mengawasi kepada orang bertopeng itu, barulah ia menjawab Hotong, tadi aku cuma bermain-main denganmu. Aku tidak melihat kawanmu itu. Mendapat jawaban itu, Hotong mendadak jadi gusar, onka ia berseru nyaring, terus sii maju dan menyerang. Jangan berkata si orang bertopeng yang lantas menjegahnya. Tentang kawanmu itu, nanti aku membantu kau mencarinya. Terus ia menoleh kepada Hem hou berdua sambil berkata, Saudara Hem silahkan kalian melanjutkan perjalanan kalian. Bagaikan menerima perintah, Hem hou berdua lantas memutar tubuh dan pergi. Mereka tidak masuk lagi ke penginapan, melainkan melompat naik ke atas genteng dan terus menghilang. Selekas orang berlalu, si orang bertopeng menarik napas panjang. Hotong menjadi bingung. Eh, eh tegurnya. Bukan kau menolongi aku mencari kawanku, justru kau menarik napas panjang pendek. Si orang bertopeng melihat ke sekitarnya. Ia nampak banyak mata penghuni hotel diarahkan kepada pihaknya, maka ia kata perlahan pada Hotong, jangan banyak omong. Mari kita pulang ke kamar kita. Hotong terkejut. Sekarang ia mendengar tegas suara orang dan mengenalinya. Oh, kiranya kau serunya. Memang, si orang bertopeng itulah Pekong yang tadinya mengundurkan diri hanya untuk mencari penutup muka, supaya dapat ia menghentikan pertempuran tanpa orang mengenali wajahnya. Bahkan kebetulan sekali, orang percaya ia adalah Tiatan Kongke. Maka dengan demikian ia dapat meredakan permusuhan di antara kedua belah pihak itu. Hotong tertawa geli. Kemudian Pekong memberitahukan sahabatnya dari hal kekeliruan menggerakkan tangan dan kakinya sewaktu menghadapi lawan tadi dan ia memberikan tepetanya. Sekarang kau tidurlah katanya kemudian. Mulai besok kita harus lekas-lekas pergi ke kusan. Hotong heran. Eh, eh, katanya, kita tak pergi ke si O untuk menggabungkan diri dengan saudara si yang koan. Pekong mengernyitkan alisnya. Ada yang lebih perlu, sahutnya. Kita harus menolongi orang. Menolongi orang? Hotong terkejut. Siapakah? Pekong sudah memberikan keterangannya, yaitu dalam hal ia hendak menolongi O Aoyan Niu. Tapi ingat, jangan banyak bicara, pesannya. Kita mesti jaga supaya jangan kita gagal hingga jadi mempercepat kekerasan orang. Ibat, sahut Hotong dengan janjinya, walaupun dia bertabiat keras dan sembrono, terhadap adiknya ini ia mentaati kata-katanya. Demikian ketika Fajar menyingsing, dengan menunggang kudanya, dua saudara ini segera melakukan perjalanannya dengan cepat. Mereka melarikan kuda di sepanjang tepi sungai. Baru saja mereka mi. Peksiao hiap. Demikian suara panggilan terdengar dari belakang. Pekong menangkap suara itu, ia segera menoleh. Maka ia melihat Liu Hang Goh lari menyusulnya. Ia menahan kudanya serta terus turun dari punggung kudanya itu. Hang Goh menghampiri dengan napas tersengal-sengal setelah dekat tanpa istirahat lagi. Ia bertanya cepat, kapan siau hiap berdua, tiba di selatan. Apakah ayahku turut serta? Pekong menghela napas. Panjang ceritanya untuk aku bicarakan sahutnya, mari kita cari tempat singgah supaya kita dapat berbicara dengan leluasa. Lebih baik kita pergi ke rumah sanak, Hang Goh usulkan. Di, A tinggal di tempat itu. Sanaknya Hang Goh adalah suami dari bibinya yang ia panggil Kotio. Pekong menerima baik usul itu, maka bertiga mereka pergi ke rumah Seng Kotio, sebuah piyau kiok, kantor perusahaan pengangkutan rumahnya besar pekarangannya lebar, dan ada halaman yang ada ditempati pelbagai macam alat belajar silat dan melatih tenaga. Hanya rumah besar itu bagaikan kosong. Tidak ada orang mondar mandir, dan segala alat tersebut sudah karatan. Hang Goh mengajak kedua sahabatnya melalui halaman depan dan memasuki Toa Chia, ruang depan yang besar. Di tengah-tengah ruangan itu tergantung sebuah merek yang besar, bunyinya bancoan pilheng artinya, pengusaha pengangkutan bancoan selamat sentosa. Di kiri dan kanan, tergantung banyak gambar lukisan dan tulisan, serta perabotan pun lengkap, pertanda dari rumah orang berada. Hanya herannya, pegawai atau pesuruh tak ada, sehingga ruangan menjadi sunyi sepi. Hang Goh tertawa. Tak lama kemudian anak muda Shiliu itu telah muncul pula bersama seorang tua yang mengenakan baju biru serta sepatunya yang ringan. Pekong menduga orang tua itu adalah Kotio, pamannya Hang Goh. Ia segera bangkit memberi hormat sambil memohon maaf, sebab ia sudah lancang memasuki ruang itu tanpa menunggu izin. Ia memanggil Lo Chiang, orang tua yang dihormati, pada orang tua itu. Jangan malu-malu, Xiao Hiap berkata orang tua itu ramah. Dia pun membalas hormat, justeru aku gerang sebab aku sudah memperoleh kehormatan, mendapat kunjunganmu. Akulah Khao Wiliong dan Liu Kunsan adalah iparku, maka itu di antara sanak sendiri. Janganlah kita memakai banyak adat istiadat. Silahkan duduk. Pekong mengucap terima kasih. Segera semua sudah mengambil tempat duduk dan berkenalan, Hang Gong mengulangi pertanyaan selama di tengah jalan. Saudara Pek, apakah yang saudara ketahui tentang ayahku demikian tanyanya? Pekong menceritakan peristiwa di Lo Oyania, kemudian ia menambahkan. Karena aku harus menyusul paganku ya Leng Siacai, aku tak dapat membagi waktu. Mengurus ayahmu, saudara. Tetapi di sana ada Teng Chiang Pue, sebab itu tak usah saudara khawatirkan apa-apa. Hang Gong bingung. Itu berarti ayahnya terluka parah. Maka ia segera berkata pada Khao Wiliong, ayahku terluka dan berada jauh di Liao Tong, segera aku mau pergi menyusul. Segala urusan di sini tolong Kotiar mewakili mengurusnya. Dapatkah? Tanpa terasa, setelah berkata demikian, Hang Gong menoleh pada Pekong. Hui Liong mengusut janggutnya. Kau hendak melihat ayahmu. Itulah sudah selayaknya, kata Seng Paman, hanya bagaimana dengan urusan di sini? Aku khawatir, setelah Heng Kau berlalu, sulit aku mengurusnya. Hang Gong tertegun. Pekong merasa kasihan pada anak muda itu. Saudara, silahkan kau pergi ke Liao Tong katanya, campur bicara. Urusan di sini kau boleh serahkan padaku. Aku akan melakukan segala sesuatu sekuat tenagaku. Belum berhenti anak muda kita berbicara, atau Khao Wiliong sudah tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali kau suka berdiam di sini, Siaw Hia pujinya. Pekong terdiam mengawasi Tuan rumah. Tadi ia sudah tidak menegas, orang mempunyai urusan apa. Dengan melihat sepinya Pio Kio, ia menduga Khao Wiliong mungkin mempunyai musuh, yang akan datang menyateroninya. Sebab itu, ia memberikan kepastiannya dengan berkata, Baiklah, di sini aku akan bertanggung jawab. Hang Go girang sekali, sehingga wajahnya tampak terang. Ia menjura pada si anak muda Seraya berkata, Saudara Pek, selain daripada kau memang tak ada lain orang yang dapat membantu mengurus di sini. Semoga saudara menepati kata-katamu. Pekong memberikan kepastiannya, tenangkanlah hatimu, Kak, kau jangan hawair demikian katanya. Bagaiku adalah, satu kali sepatah kata sudah dikeluarkan, empat ekor kuda pun tak dapat mengejar menyusulnya. Hang Go segera memutar tubuhnya dan lari ke dalam. Pekong memerlukan penjelasan, tetapi karena pemuda itu sudah pergi masuk, ia minta keterangan dari KHO Wiliong si cuan rumah. Wiliong tertawa dan berkata, Siaw hiap kalian baru tiba, Kai Iyan tentu masih lelah, harap tunggu sebentar. Aku ingin menjamu kalian, setelah itu baru aku akan memberikan keteranganku. Pekong mengucapkan terima kasih. Ia mau merendahkan diri atau cuan rumahnya sudah bangkit untuk masuk ke dalam. Ia terpaksa duduk menantikan. Ia hanya terus menduga-duga cuan rumahnya itu entah mempunyai urusan apa. Selama itu Hotong berdiam saja, sampai mendadak ia berkata dengan keras, kau lihat, apakah itu tangannya pun lantas menunjuk ke satu arah. Pekong mengawasi ke arah tunjukkan Seng Kawan. Ia melihat sebuah papan dengan satu huruf bun sepuluh ribu yang tengah bertancapkan sehelai kertas, entah kapan itu ditancapkannya. Justeru itu cuan rumah pun sudah kembali. Kalau ia tanya kalau-kalau kertas itu memang telah lama berada di situ. KHO Wiliong menoleh dan mengangkat kepalanya. Begitu ia melihat surat itu, ia kaget bukan main, sehingga mukanya menjadi pucat seketika dan peluh mengucur dari pelipisnya. Sianak mudah heran, tanpa menanti jawabannya melompat ke arah kertas itu untuk mengambilnya. Kembali Hwi Liyong kaget, ia ingin mencegah namun sudah terlambat, maka juga ia menghela napas serta berkata, Oh, siau hiap aku membuatmu celaka, ia tetus membanting-banting kaki. Pekong bertambah heran. Apakah katamu, Loh Tiang tanyanya? Hwi Liyong menyeka keringatnya. Coba siau hiap bakat tulisan di kertas itu, kau tentu mengerti sendiri, katanya. Kertas itu lebar setempel, bergambar tengkorak orang berikut rangkanya. Bagian tengkoraknya dilintasi dua guratan kapur barus, tidak ada tulisan atau catatan lainnya. Paku yang dipakai menancapkannya adalah sebatang piau panjang tiga dim, yang putih mengkilap. Ukurannya sama dengan senjata rahasia macam itu yang biasa. Setelah melihat gambar, Perkong membulak baliknya, namun ia tidak melihat tanda apa-apa lagi, maka dalam herannya, ia menjeleng-gelengkan kepala. Hwi Liyong sementara itu mencoba menerangkan dirinya. Ia menyesal Perkong tidak curiga atau melihat sesuatu mengenai kertas itu, yang baginya serupa dengan kertas maut. Ia menarik napas panjang, baru ia berkata, ini kertas warna hijau menjadi perkut leng dari Ciantok Seng Ciu. Diayah seorang yang ilmu silatnya sukar diukur dan dia juga ahli tukang menggunakan racun. Dengan surat hijaunya ini, dia telah mengeluarkan sebuah perintah malapetaka. Yaitu siapa yang dikirimkan semacam ini, ia harus minta ampun dengan mengorek biji matanya sendiri. Jika tidak, dalam tempo tiga hari, ia akan mendapat bencana hebat, yang menyedihkan dan menyeramkan. Tak peduli orang lari kemana, ia dapat menyingkir sehingga lolos dari ancaman tangan mautnya. Perkut leng, itu berarti titah tulang putih. Pekong tidak kenal Ciantok Seng Ciu si ahli seribu racun. Orang macam apakah Ciantok Seng Ciu itu tanyanya. Mengapa ia mengirim perkut leng ini ke rumah Lo Otiang? Ia adalah paman guru pek, Gan Kui Ye, Hui Lyong memberikan keterangannya. Ia telah melatih dirinya sehingga tubuhnya kebal dari segala macam racun, dan setiap barang darinya asalkan saja ia lelaki untuk orang, pasti ada bisanya. Orang tua itu bergidik sendirinya, sehingga kata-katanya menjadi tertunda. Di sini aku membuka piok-piok ini sudah 40 tahun, dilanjutkannya sedetik kemudian, selama itu berkat penghargaan kawan-kawan kaum Sungai Telaga, pengangkutanku belum pernah gagal. Hanya baru setengah tahun yang lalu, aku mengalami suatu hal yang aneh. Apakah itu Lo Otiang? Aku menerima sepucuk surat tanpa dan nama si pengirimnya. Bunyi surat itu memertentahkan aku mengambil dan mengangkut suatu benda, ialah sebuah kotak terbuat dari batu pualam. Pula kotak itu aku harus ambil sendiri di luar kota Ngo Bwe Kwan, di sana kotak itu disimpan terpendam di bawah sebuah pohon cemara besar. Jarak dari kota Ngo Bwe Kwan, tempat itu ada kira-kira tiga li. Aku dipesan untuk membawa kotak ke gunung Kusan, dan membawanya dengan diam-diam. Buat itu ada dijanjikan upah 3.000 cil perat. Ke Kusan, Lo Otiang. Kepada siapakah kotak itu harus disampaikan? Di dalam surat cuma ditulis, jikalau aku sudah membawanya sampai ke Kusan, di sana aku akan disambut seorang pria yang berkumis, berbaju biru dan dandanannya sebagai pelajar. Tanpa terasa, Pekong berseru, Oh, kiranya muridnya Hianki Kyesu. Kho Williong heran mendengar suara tamunya ini. Muridnya katanya, Belakangan aku mendapat tahu bahwa ia adalah Hianki Kyesu sendiri. Kembali Pekong menjadi haran. Adalah kebiasaan Pyo Kyo kami, Hwi Liyong menjelaskan lebih jauh, kalau kami tidak mendapat pesan dari pemilik barang sendiri, kami tidak mau menerima atau bertanggung jawab untuk barang angkutannya itu. Tetapi sekali itu aku telah berbuat di luar kebiasaanku. Dengan mengajak lima orang Piosu sebagai pembantu, aku pergi ke Ngorong Wee Kuan. Di sana di bawah pohon yang dimaksudkan, kami benar-benar mendapatkan kotak kemala hijau itu. Kami membawanya langsung ke Honyang. Setiba di sana kami mendapat pengawalan yang mengherankan. Tiba-tiba ada angin yang aneh menghembus lewat. Selagi bertiupnya angin secara mendadak, Samar-samar, aku mendengar puji-pujian dari pendekta bertepatan dengan itu, kotak yang aku bawa lenyap dengan tiba-tiba. Sebaliknya, berbareng dengan itu, di dalam sakuku terdapat sehelai kertas yang ada tulisannya. Aneh kata Hotong yang sejak tadi mendengarkan saja dengan penuh perhatian, sebab ia tertarik akan peristiwa tersebut. Hwi Liyong bagaikan tersadar ketika ditanyakan Hotong. Segera ia mengawasi Pekong, metu dan wajahnya menandakan ia sangat heran. Ia menatap dengan metu, terbuka. Siaw Hiap, tanya, kau telah memegang perkut leng dari Cian Tok Seng Ciu, mengapa kau tidak kurang suatu apa? Ditanyakan demikian, Pekong pun heran. Ia segera melihat tangannya di mana terkepal kertas tadi beserta Piaw yang merupakan pakunya. Ia mendapat kenyataan untuk keheranannya Piaw itu tinggal sepotong sebab termakan kertas beracun itu. Heran dan penasaran, anak muda ini menggosok Piaw kepada kertas sijau itu, tiba-tiba menghembuslah asap dengan kesudahannya Piaw itu musnah sebagiannya. Ia heran hingga ia berdiri tertegun. Ia menggosok pula dan sekali ini, Piaw itu habis seluruhnya. Selanjutnya, ia mengerti apa sebabnya, maka kertas itu ia lantas masukkan ke dalam sakunya. Aku mau simpan kertas ini katanya, tertawa. Di belakang hari mungkin ada manfaatnya. Hui Liong tetap heran. Ia menduga si anak muda tahan racun. Karena itu, ia tak kaget dan berkhawatir lagi, bahkan hatinya pun lega rasanya. Malah ketika ia berkata kepada hotong, ia dapat tertawa. Kalau kertas itu pekut leng adanya, mungkin tubuhku sudah habis berikut tulang-tulangnya, katanya kemudian melanjutkan keterangannya. Kiranya, itu hanya sehelai surat pemberitawan. Bunyi surat memberitahukan aku bahwa kotak itu berisikan kepala kian kun kiam hong hua ing liong dan ji. Kalau aku bawa kotak itu kekusan, aku tak berakal lolos dari kematian. Maka dari itu, aku diperintahkan untuk lekas pulang dan berusaha menyembunyikan diri. Di luar dugaanku, tak lama sepulangku, aku menerima surat dari orang yang menyuruhku itu, katanya karena aku menghilangkan barang veng aku angkut itu, aku diharuskan mati. Segera aku diberitahu untuk lekas-lekas menutup perusahaanku, supaya aku dapat menyimpan rahasia itu, kalau tidak, aku terancam bahaya, bahkan seisi keluarga hendak dimusnahkan. Karena aku percaya ancaman itu bukan gertakan belaka, aku terpaksa menurut. Demikian aku menutup perusahaanku dan menghentikan semua pegawai. Terpaksa aku berdiam saja di rumah, menantikan apa yang akan terjadi. Siapa tahu hari ini muncul surat ancaman ini. Aku lihat Ciantok Seng Ciu pasti tak sudi memberi ampun padaku. Harap jangan kau khawatir, Loh Tiang, berkata Pekong sungguh-sungguh, aku tidak mengerti apa-apa, akan tetapi menurutku, aku sanggup menghadapinya. Kalau dia benar demikian jahat, hendak dan menyingkirkan untuk kesejahteraan kau rimba persilatan. Boleh dikatakan baru berhenti suara si anak muda atau di telinganya mendengar suara tertawa yang nyaring, seperti datangnya dari tengah udara. Tanya sekejap itu, melebatlah tubuh Pekong sehingga ia berada di luar pintu. Justru pada saat itu ada sesuatu barang yang melayang menyambar ke arahnya. Sampai ia harus mengulurkan tangannya menyambutnya. Ia mau pergi terus keluar. Tiba-tiba ia mendengar cegahan Tohwi Leong. Tahan, siau hiap. Maka berhentilah ia, untuk terus memeriksa kertas itu, sehelai perkut leng. Hanya sekali ini pada gambar tengkoraknya ditambahkan dengan satu guratan, cagak lainnya. Melihat itu si anak muda tertawa dingin dan berkata, rupa-rupanya si hantu memasukkan aku ke dalam jumlah orang-orang yang dianggap berdosa terhadapnya, supaya aku menebus dosa dengan mencongkel bijai mataku. Hwi Leong menghampiri si anak muda, untuk melihat perkut leng itu. Ia terperanjat berkata inilah surat tantangan perang dari Cian Tok Seng Chiu. Menurut apa yang aku dengar, selama hidupnya dua kali ia hanya pernah mengirim surat tantangannya semacam ini. Yang pertama ialah terhadap Sin Kiam Chiu Kat Giyok Tong dan yang kedua terhadap Leng Niesu. Tak kusangka, untuk yang ketiga kalinya, ia mengirim surat kepadamu, Siaw Hiap. Suara tuan rumah bernada memuji berbareng mendukai tetamunya itu tetapi pelkong melayaninya sambil tertawa. Sambil menyimpan perkut leng ke dalam sakunya, ia berkata, Hantu itu demikian jahat, andai kata dia tidak mencari atu, aku pasti akan mencari dia. Nah, Lo O Tiang coba Lo O Tiang beritahu kepadaku, bukankah kata-kata saudara Li U Hang Gau ada hubungannya dengan soal ancaman perkut leng ini? Ketika itu seorang wanita tua keluar dengan membawa nampan barang hidangan serta arak hui liong segera menyambut, lalu disajikan di atas meja selekasnya, ia mengundang kedua tamunya duduk, dan mulai bersantap. Setelah meminum arak, ia tertawa dan bertanya, Pek Siau Hiap apakah Siau Hiap pernah bertemu dengan keponakanku, yaitu Putri Li Ukun Saniparku? Pek Kong tidak mengerti ada urusan apa cuan rumah menanyakan demikian, ia menjawab dengan sebenarnya saja. Ketika aku lewat di dusun lia, pernah aku bertemu dengannya, demikian sahutnya polos. hui liong menghela nafas, segera berkata keponakanku cerdas sekali, hanya sayang ia bertubuh lemah. Karena belum lama berselang ia datang ke rumahku, lantas kumat lagi penyakitnya yang lama. Telah kami undang beberapa tabib, tetapi semua tabib tak berhasil menyembuhkannya. Sungguh celaka buat kami, justru keponakanku menderita sakit, aku sendiri lagi menghadapi ancaman bencana maut ini, mana sanggup aku melindunginya. Untuk menjaga diri saja aku tidak dapat, kalau sampai terjadi sesuatu atas diriku, bagaimana malunya aku terhadap Kun Saniparku? Selagi berbicara beberapa kali cuan rumah berhenti sejenak melapangkan hatinya yang pepat itu. Pek Kong Mas Gul mendengar keterangan itu. Ia khawatir nanti terjadi peristiwa yang lama. Itu pasti akan menyulitkan dan meruatkan pikirannya di lain pihak, ia harus menghibur orang tua itu. Itulah sudah selayaknya. Apakah si Nona demikian parah keadaannya sehingga sakitnya tak dapat diobati lagi? Tanyanya kemudian. Memang parah sekali, sahut Hwi Lyong, yang lagi-lagi menarik napas panjang. Katanya, ia harus mendapat pertologan seseorang yang tenaga dalamnya mahir luar biasa, supaya ia dapat memperoleh tenaga bantuan, agar darahnya dapat disalurkan dengan baik. Selama itu, Hotong memasang telinganya sambil bersantap terus ia tidak mengerti soal pengobatan. Sebaliknya Hwi Lyong, sambil bicara itu, terus memandang Pek Kong. Dari sinar matanya, dari lekukan wajahnya, ia seperti hendak meminta sesuatu. Sayang dalam hal pengobatan, aku tak mengerti apa-apa, kata Pek Kong perlahan. Hwi Lyong ragu-ragu, ia khawatir si anak muda itu tidak mau mengatakan sesuatu. Sebab itu, mendengar kata-kata itu, ia memperoleh harapan. Segera berkata, Siaw Hiap tentu selah sempurna betul-betul. Aku kira kecuali Siaw Hiap pasti takkan ada orang lain yang dapat menolong keponakanku itu, Siaw Hiap tolonglah anak ling. Hati Pek Kong berdenyut, alisnya pun berkerut. Mungkinkah sakitnya disebabsan oleh karena ia tak dapat melupakan peristiwa baru ini? Tanyanya dalam hati. Hwi Lyong melihat orang berduka, ia percaya hati si anak muda telah mulai tergerak. Bukankah Siaw Hiap sanggup melakukannya? Pek Kong mengambil keputusan. Ia pikir menolong jiwa orang perlu sekali. Akanku usahakan, sahutnya, aku mengenal ilmu mengurut, yang biasanya memberi hasil. Dalam hal ini, ilmu mengurut mungkin tak berjalan, Siaw Hiap, berkata Hwi Lyong. Di sini ada soal darah dan hawa, yang harus disalurkan. Lalu, bagaimana ia harus ditolong? Lalu tiang tanya Pek Kong. Kera mudah saja, hanya ada pantangannya. Mengapa tadi aku menegaskan Siaw Hiap suka menolong atau tidak? Inilah yang tadi ingin diminta Hang Go. Pek Kong terperanjat. Ah, mengapa tadi aku mudah saja menerima baik pikirnya? Di antara kaum Kang O, pria atau wanita, inilah soal yang tak usah pantang lagi. Hwi Lyong berkata pula, Caranya ialah yang dinamakan yang menanam Im. Artinya, tenaga pria dimasukkan ke dalam tubuh wanita, setelah satu hari satu malam sembuh penyakit itu. Pek Kong asing dengan Kera itu ia hanya tahu bahwa umumnya kaum wanita setelah menikah, kesehatannya tampak maju. Ia terdiam sekian lama. Itulah Kera yang tak dapat kulakukan, katanya kemudian. Belum berhenti kata-kata si anak muda atau dari belakang sekosal segera terdengar satu jeritan tajam disusul dengan suara jatuhnya sesosok tubuh. Segera juga ternyata, itulah Liu Hang Lim yang jatuh pingsan, matanya tertutup rapat, mulutnya mengeluarkan darah. Pek Kong lompat kepada nona itu. Ia merabana di orang dan jantungnya juga. Ia merasa denyutnya sangat lemah. Bukan main menyesalnya. Hut Liong menarik nafas duka. Tolong si Yau Hiya pondong anak ini ke kamarnya, pintanya. Ah, apa mau dikatakan sekarang titik? Terpaksa pekong mengangkat tubuhnya si nona dan dibawa ke kamarnya. Untuk menyadarkan nona itu, terpaksa ia menolong dengan ilmu saluran nafas sayam emas mematuk gabah, ia mesti menggunakan tenaga dalamnya. Tak lama kemudian terjagalah si nona yang terus menarik nafas lega, namun segera ia menangis. Bagaimana kau rasa? Nona pekong bertanya. Hang Lim tidak menjawab. Ia melainkan menangis semakin sedih, air matanya deras bercucuran. Pek Kong bingung. Ia berpikir untuk meminta Hwi Liong memujuki keponakannya, namun ketika ia menoleh, cuan rumahnya sudah tidak ada di dalam kamar. Ia segera bangkit, ingin lekas-lekas mengundurkan diri. Atau, tiba-tiba terdengar suara Hang Lim, lemah. Pekong tak sampai hati. Ia menoleh. Ada apa, nona? Nona itu menjawab, namun suaranya bernada menyesal bercampur penasaran. Hang Lim tahu peruntungannya tipis, demikian sahutnya, maka ia tak cukup berharga untuk mengharapkan kau, cuan yang mulia, untuk dapat melayanimu. Karena itu, jikalau sudah terang kau hendak menyianyikan pengharapanku, untuk apa kau berlagak pilon berbuat baik terhadap keluarga kami? Ayah memerintahkan aku pura-pura sakit, supaya ia dapat menggerakkan hatimu yang mulia siapa tahu kau. Ia berhenti sebentar, baru ia meneruskan, sudahlah. Simpai di sini saja jodoh kita. Meskipun kita belum hidup serumah sebagai suami istri, bahkan kita belum menikah, namun aku, aku adalah milikmu sebab itu, bila aku kelak sudah menutup mata, permintaanku ialah pada batu nisan di atas nama Liuhang Lim ditambah satu huruf pek. Belum berhenti suara sinona ia sudah muntah darah. Dengan satu jeritan tertahan berhentilah nafasnya. Pekong kaget. Inilah ia tidak duga semula. Cepai cepat ia mengulurkan obatnya, pilhwi Tian Shok Dieng Tan, yang ia paksa masukkan ke dalam mulut si nona, disusul dengan desakan napasnya. Kembali ia menggunakan ilmu ayam emas mematuk gabah. Dengan perlahan Hong Lim sadar kembali. Hanya sekali ini ia terus menjadi gusar. Bagaimana, eh tegurnya? Mungkinkah kau tak sudi membiarkan aku mati utuh? Pekong menjadi serba salah. Terpaksa ia harus beilaku sabar. Jangan kau turut tita biatmu, nona, katanya, penahan. Kau dengarlah kata-kataku. Hektometer. Nonali Umamoto. Siapa mau dengar perkataanmu? Bukankah Tian Cheng atau Tian Hang itu kekasihmu? Kalian sudah bersekongkol menerustakan aku. Tak ada ketika untuk Pekong berbicara, ia mulai tak sabaran. Barulah kangan aku mengetahui Tian Hang ialah Tian Cheng juga katanya, sengit. Bilakah aku bergaul lerat dengan Tian Hang itu? Hang Lim nampak puas dengan keterangan itu. Pekong memperhatikan wajah orang itu. Sekarang kau sudah mengerti, katanya, maka itu, hendak aku pergi. Hang Lim bangkit. Kau ajak aku, katanya. Pekong tertegun. Segera ia berpikir, baik ah ia ajak si nona ke ruang besar, agar urutan dapat diterangkan. Atau tiba-tiba ia dikejutkan suara nyaring dari hotong di luar, Pekong, lekas keluar. Di sini ada yang meninggal. Mendengar itu, Pekong kaget sekali. Segera ia lari turun dari loteng. Setibanya di bawah, di toatnya, ia menjadi lebih kaget pula. Ia dapatkan KHO Huliong sudah tidak bernapas lagi serta kepalanya pecah. Hang Lim menyusul. Melihat mayat pamannya ia berteriak keras, lantas ia mendekam dan menangis sedu sedan. Tenang, nona. Pekong menghampirinya serta menghibur, kau baru sembuh, kau jangan bersedih. Yang terutama adalah urusan pamanmu ini. Ia juga membutuhkan pembalasan. Hoak Lim insaf akan hal itu, namun ia masih tetap menangis. Sebenarnya Kotiar mau pindah ke lain tempat untuk menyingkirkan diri dari ancaman malapetaka ini, katanya, karena urusanku, ia telah menunda perjalanannya. Siapa tahu, justru urusankulah yang sudah mencelakainya. Lebih-lebih ia mati dengan kera yang sehebat ini. Pikiran Hotong amat kacau karena si nona menangis. Baginya, ia meninggal dengan kera yang menyedihkan atau tidak sama saja katanya, keras apakah yang harus ditangisi seperti ini. Yang terutama ialah kita pergi mencari musuhnya, untuk membuat dia merasakan seperti yang dialami pamanmu. Hong Lim mendelum mendengar kata-kata si Tolol itu namun karena orang itu adalah kawan erat kekasihnya, ia terpaksa menutup mulut hanya matanya melotot. Apakah kau melihat musuh itu? Tanyanya. Untuk sejenak, Hotong tertegun. Aku tidak melihat orang itu sahutnya. Kemudian, perkong heran bukankah kau tadi bersama K.H.O. Looti yang sedang bersantap? Apostrofe. Tanyanya. Mengapa kau tidak melihatnya? Tadi K.H.O. Looti yang datang padaku. Mengobatin Onaliu dan aku diminta sabar menanti. Lalu aku pergi ke halaman depan untuk berlatih. Hanya sebentar aku mendengar suara orang menjerit. Aku kaget dan heran. Segera aku lari untuk melihat apa yang terjadi, tapi aku mendapatkan dia sudah rebah begini. Perkong heran sekali. Seru Honglin, kaget, lalu tangannya diulurkan hendak mengambil barang yang disebutkan itu. Jangan pegang cegah perkong, yang mendahului menyambar barang itu. Mungkin beracun. Itulah sebuah tiye jiao cu sebesar tangan bayi. Lima jari jemarinya bengkok melengkung dan pada ujung jarinya terdapat bubuk berwarna hijau. Terang itu adalah bubuk beracun. Sewaktu luka hui liong diperiksa, bekasnya serupa dengan tiye jiao cu itu. Terang sudah kaha olo o tiang binasa di tangan cian tok seng ciu, kata perkong sambil menarik napas panjang. Tidak kusangka manusia sejahat itu, yang namanya tersohor selama puluhan tahun, masih dapat melakukan perbuatan pengecut ini. Dia main bokong. Berkata begitu, si anak muda lantas berpikir bahwa tak ada perlunya lagi untuk ia berdiam lebih lama pula di tempat itu. Maka ia kata, Nona, pergilah pulang lebih dahulu. Aku hendak melakukan suatu urusan penting. Hang Lim terkejut. Kakak dan ayahku berada jauh di Liao Tong, katanya. Sekarang ini pamanku telah tiada, habis aku mesti pulang kemana? Pekong jadi berpikir. Mana dapat Nona itu ditinggal seorang diri di rumah sedemikian besar? Jika demikian halnya, baiklah Nona berjalan bersama-sama kami, katanya. Nada si anak muda agak tawar kedengarannya, tetapi Hang Lim girang menerimanya walaupun ia sedang bersedih, ia nampak gembira. Mereka bertiga sudah mengurus jenazah KHA Wiliong. Setelah selesai, rumah itu diserahkan kepada si bujang wanita tua, kemudian mereka bersama berangkat pergi. Liu Hang Lim menganggap bahwa Pekong akan menjadi miliknya, tak peduli si anak muda bersikap tawar bagaimanapun. Ia berpedoman pada kesungguhan hati, selalu ia bersikap lembut dan sabar. Namun selekas ia mendapat keterangan anak muda itu mau menolongi Kiu Bwee Hau Wiyam Nio, timbulah iri hatinya. Dia jadi cemburu dan jelus, hatinya panas, ia tak berani menegur atau menggusari si anak muda, tapi katanya sambil tertawa dipaksakan, bukankah si Rase itu biasa mencelakakan manusia? Untuk apa ditolongnya? Benarkah kau dengan pasti mau menyerbu kusan untuk mengacau balau markas besar Tianlongpang? Pekong heran mendengar pertanyaan itu namun ia menjawab juga. Aku hanya mau mencari tahu tempat ia dikurung, demikian sahutnya. Aku hanya mau menolong melepaskannya dari bahaya. Tiada terpikir olehku membuat urusan kecil menjadi besar. Hang Lim tertawa. Kau berpikir terlalu sederhana katanya, memangkah sudah tahu di mana ia dikurung? Pekong tidak menjawab, ia nampak masgu. Menurut keterangan Hwe E. Chengpa dan Chu Pai Wan, seharusnya Owe Yam Nio dikurung di sebuah tempat yang dirahasiakan, bahkan mungkin hanya ketua dari Tianlongpang sendiri yang mengetahuinya. Jadi memang sulit untuk mencari tempat rahasia itu. Satu jalan lain yang dapat dicobai adalah menawan salah seorang Tianlongpang, untuk mengorek keterangan dari mulutnya. Orang itu termasuk orang penting. Tanya siapakah dia? Hang Lim tertawa melihat orang bersusah hati. Aku ada akal katanya kemudian. Pekong tertarik juga. Silahkan sebutkan pintanya. Kita cari seorang tanggungan si Nona terangkan. Pekong menduga Nona itu mempunyai akal yang bagus, kiranya hanya demikian saja. Itulah telah ia pikir. Tipu itu sulit untuk dijalankan. Maka ia tertawa. Bagi Tong Tian Tokliong, tidak ada orang yang dia berarti, katanya gurunya sendirinya, Tek Cheng Eng, telah dibinasakan. Hang Lim tertawa. Bagaimana kalau kita tangkap Sian Hek Tometersim, puteri tunggalnya sorannya. Semula ia girang juga, kemudian Pekong menyeringai. Terlalu sukar dan berabe untuk menawan puteri tunggal Tong Tian Tokliong itu, katanya. Nona itu tinggal di tempat yang sukar didatangi. Daripada kita menculiknya, lebih baik kira menjumpai Tong Tian Tokliong secara terang-terangan untuk meminta orang tawanannya itu. Jangan kau tergesa-gesa, Hang Lim berkata pula. Kabarnya Sian Hui Sim suka pesiar di wilayah Kang Yam. Sebab itu lebih baik kita pergi ke sana, ke Telaga Siou. Umpamanya, untuk menemui siang ke Antai Hiap, dan selama di tengah jalan, kita boleh mendengar-dengar kabar. Mungkin Care ini adalah Care sekali bergerak mendapatkan dua rupa keuntungan. Jalan ini lebih menang daripadakah seorang diri menyatroni kusan. Dan umpama kata orang mengetahui maksud kedatanganmu, apakah itu bukan berarti mempercepat kematian Owe Yam Niyo? Walaupun pikiran Nona ini dapat diterima, namun Pekong tidak mau berusaha melaksanakannya. Ia menganggap dengan demikian ia harus mengambil waktu terlalu lama. Air yang jauh tak dapat digunakan untuk menolong kebakaran di depan mata. Di lain pihak, ia menjadi bingung. Ia percaya Owe Yam Niemak pasti terancam bahaya. Maka ia menarik napas panjang, terus ia mempercepat langkahnya. Hang Lim lari menyusul, ia menduga pemuda itu mendongkol karena ia mencegah orang pergi ke kusan. Sia-sia saja ia lari sekencang-kencangnya, mula-mula ia tidak dapat menyusul, akhirnya ia ketinggalan jauh dan kehilangan si anak muda. Ketika ia menoleh ke belakang untuk melihat Hotong, yang semula ketinggalan di belakang, si Tolol pun lenyaplah entah kemana perginya dia. Dalam keadaan bingung. Nona Li ulari terus dengan pesat, sehingga tiba-tiba ada bayangan putih berkelebat di depannya, lalu seorang wanita muda menghadangnya, tetapi segera bertanya sambil tertawa mana. Hang Lim mengawasi. Ia berjumpa dengan seorang Nona, yang agaknya ia kenal. Sayang ia sudah lupa siapa dan di mana mereka pernah bertemu sebelumnya. Di saat ia hendak menanyakan siapa Nona itu, si Nona sudah tertawa pula dan berkata, Pada adikmu, Tian Hong, tiba-tiba saja mendidih hati Nona Li u sehingga wajahnya menjadi suram. Apakah masih belum cukup kau mempermainkan aku bentaknya, lekas minggir. Berbareng dengan bentakannya itu, ia lompat melesat ke sisi orang. Mendengar itu, Tian Hong mengetahui bahwa rahasianya sudah pecah, maka sendirinya mukanya menjadi merah, tetapi walaupun demikian dengan satu gerakan, ia menghadang pula di depan Nona itu. Kak, dengar dulu keteranganku katanya. Cis! Nona Li u berludah. Apakah yang kau hendak bicarakan? Minggir. Kembali Hang Lim mau lompat menyingkir. Maafkan aku, kak, kata Tian Hong tertawa. Aku memang bersalah tetapi. Pemulutmu bentak Nona Li u. Ia aksabaran dan tak sudi ia mendengarkan perkataan orang. Sekali ini Tian Hong mencelat ke pinggir. Jikalau kau tak suka mendengar perkataan sekarang ini katanya keras. Lain kali kau tak akan memperoleh pula ketika yang baik. Hang Lim tertegunlah melihat orang bersungguh-sungguh. Ketika yang baik apakah itu akhirnya ia bertanya. Tian Hong mengawasi dan berkata sungguh-sungguh. Pemuda yang baru-baru ini berada di rumahku, kak, pemuda yang bernroa perkong, persahabatan di antara ia dan aku tak dicela. Mengenai dia, dapat aku katakan supaya ia suka berdiam di sisimu. Ketika dulu itu aku mengadu silat denganmu untuk mengikat jodoh, aku yang menyamar menjadi seorang pemuda. Adalah di luar dugaanku, setelah penyamaran itu, rupaku sama benar dengan perkong. Baru kemudian, aku mengetahui akan halnya bahwa telah terjadi salah paham. Untuk seorang gadis, nama dan kehormatannya adalah yang paling utama. Karena itu, mana dapat aku tidak memperbaiki kekeliruan itu? Hong Lim mengawasi perasaannya bercampur aduk, mendongkol, malu dan girang. Tetapi ia bersikap dingin ketika ia berkata, kak, kau baik sekali, aku bersyukur kepadamu. Hanya, aku khawatir, hasilnya akan sia-sia belaka. Tian Hang tertawa. Selama aku bergaul dengan perkong, aku selalu menyamar sebagai seorang pemuda. Ia berkata lebih jauh, baru paling belakang ini rahasia penyamaranku itu terbongkar. Sudah beberapa kali aku berbuat baik terhadapnya maka itu, ia dapat menghargai aku dan suka mendengar kata-kataku. Juga Hong Lim ingin perkong suka mendengar kata-katanya, namun itu sukar baginya sebab itu, mendengar suara nona Tian Hang ini, ia merasa iri hati. Tak dapat ia marah, dari itu, ia tertawa-tawar. Kau dengan dia merupakan pasangan yang setimpal katanya, sengaja. Kap, mengapakah kau justru hendak merangkapkan jodohku dengan jodohnya? Selayaknya akulah yang seharusnya mempertemukan jodohmu dengan jodohnya. Mendengar demikian, Tian Hang menghela nafas. Pada zaman ini, aku tidak berjodoh dengan dia, demikian katanya. Jangankah salah mengerti. Apa yang aku ucapkan ini adalah kata-kataku yang setulusnya, jika aku mendustai, aku akan terkutuk. Hong Lim mengawasi nona cantik manis itu. Ia heran bahwa orang sampai mengangkat sumpah. Tapi, karena itu, ia justru menjadi girang sekali. Buat apakah kau mengangkat sumpah katanya, aku percaya padamu. Baik aku beritahukanmu, sekarang ini ia mau pergi ke Kusan Unt, menolongi Ouyam Niu. Dan aku tengah berjalan bersamanya. Tapi dia meninggalkan aku, maku aku ingin mendengar demikian. Tian Hang kaget sekali. Ia harus lekas di susul katanya, dan terus dia mendahului lari. Melihat demikian. Hang Lim pun kaget dan segera menyusul pula. Namun belum mereka lari jauh, mereka sudah terhadang tiga darah jelita. Dua-dua Tian Hang dan nona Li U terperanjat sekali, tetapi bila Tian sudah melihat dengan ngata ketiga nona itu, di antaranya terdapat Pui Hui, ia menjadi merah. Ai, anak kecili bentaknya, dulu aku sudah beri ampun padamu, sekarang kau berani menghadang pula. Ketiga nona itu ialah Pui Hui bersama Kat Itong dan Hong Ho Pek Hei. Itong memarah ia maju setindak. Datang kau membuka mulut mencaci orang, apakah kau mencari celaka? Bentaknya. Kalau aku mencaci makimu, dan kau mau apa balik bertanya Tian Hong? Kau si orang tak terpandang. Apakah kau mau mengandalkan jumlahnya yang banyak? Apakah kau sangkan nonamu jari? HMM. Kamu majulah semua dan berbareng. Pui. Itong meludah saking panas hatinya. Kau ingin dikepung? Cis. Segera ia maju pula sambil menyerang. Pui Hui lompat maju untuk mencegah Itong. Ia menarik orang mundur. Biar aku yang melayaninya katanya. Tian Hong tertawa dingin. Katanya tajam. Siapa tidak kenal kalian bertiga namun seperti satu adanya? Kalian mau mencari Pek Kong untuk menjadikan dia sebagai jantan dan karenanya kalian cemburu dan iri hati terhadapku. Tapi mari aku beritahu dulu kepada kalian tentang satu kabar penting. Pek Kong sudah berangkat kekusan dan sekarang ini mungkin ia tengah terancam bahaya dalam markas besar Tian Liong Pang. Ketiga nona itu kaget dan merah muka dan telinganya. Dengan sendirinya mereka malu dan likat. Tian Hang telah membuka rahasia hati mereka. Mereka pun menengkol. Tapi, mendengar halnya Pek Kong itu mereka juga khawatir. Apakah kau bicara suagu sungguh? Hong Ho Peheyee tanya keras. Tian Hang memberi kabar baik tetapi dia tetap bersikap dingin. Benar atau tidak benar terserah kepada kamu ngapa kamu masih belum memperoleh kabar. Puihwi marah sekali. Mari kita tempur dulu anak kecil ini teriaknya. Setelah itu masih ada waktu untuk kita menolong Pek Kong. Sampai di situ taulah Hang Lim bahwa ketiga nona itu mempunyai hubungan yang erat dengan Pek Kong. Mengingat Pek Kong sedang menempuh bahaya, pikirnya paling utama dan paling perlu ialah menyusul dan menolongi pemuda itu. Selekas ia dapat menggunakan kesadarannya, menyaksikan orang hendak bertempur, segera ia maju sama tengah. Apa yang kakak Tian katakan benar adanya, katanya. Pek Kong sudah pergi ke kusan, ia lebih banyak menghadapi ancaman bencana dari kebaikan, maka dari itu lebih baik kita susul dulu padanya. Puihwi tak mau mendengar keterangan itu ia menoleh kepada Hong Ho Pahe dan berkata, Adik jangan dengarkan ocewannya. Ia anak si Tian adalah kaki tangan Tian Liong Pang. Ketika baru-baru ini aku pergi ke kusan untuk menyambut Pek Kong, dialah yang menyuruh empat hiocu partai itu menghadang dan menyerang aku. Kapan Hang Lim mendengar kata-katanya nona Puih itu mendadak ia ingat kepada Tian Qing atau Tian Hong? Jangan-jangan ia adalah Tian Huih simpikirnya. Betapa ia ingin minta penjelasan nona itu atau mendadak saja Tian Hong tertawa, kemudian dengan wajah muram ia berkata keras, tidak tahu malu. Kalau hari itu bukan Pek Kong yang melindungi kau anak kecil, pasti aku sudah penggal tubuhmu menjadi dua potong, supaya di belakang hari aku tak usah banyak berabeh lagi. Puih hui marah bukan main, tak dapat ia mengendalikan diri lagi. Akan aku adu jiwa dengan jiwamu teriaknya sambil melompat maju serta melancarkan tinjunya. Tian Hong tidak mau menyambuti, ia hanya lompat menyingkir sejauh tiga tindak lagi. Kau keliru mencari orang ejeknya. Aku Tian Hong, aku pasti tidak mau melayani kau mempertengkarkan suami. Bukan main marahnya pui hui, orang terlalu menggodanya. Matanya menjadi merah, begitu pun wajahnya. Dengan satu lompatan, ia menghampiri nona itu. Sedangkan tangannya mengeluarkan senjatanya siang tui ye, atau sepasang gada kecil. Dengan senjatanya itu, ia menyerang dengan berbareng dengan tipu silat. Sepasang naga mencari kedungnya dua senjatanya itu mengarah ke bahu dan perut. Tian Hong menjejakan kakinya di tanah, lompat mengapungkan diri, begitu melihat senjata lawan berkilat, sambil melompat ia mencabut pedangnya. Maka juga ketika tubuhnya turun, terus ia melakukan penyerangan membalas. Pedangnya berputar, bergerak dengan gerakan tipu silat Tian Li San Hua, bida dari menyebar bunga. Sebab cahaya pedangnya berkilauan bagaikan turunnya hujan. Pui Hui sudah menjadi jagor di wilayah Biao Kiang, ia bukanlah seorang lemah. Untuk melayani lawan yang lihai itu, ia mengeluarkan kepandainya yang diturunkan kepadanya oleh Pe Biye Lo Lo Lo, gurunya. Ia putar senjatanya sehingga sinarnya berkilauan bagaikan puluhan ular emas, sehingga Tian Hong seperti juga terkurung sinar itu. Tian Hong pun tak mau mengalah. Sebab itu, seluas tiga tombak di sekitar mereka berdua, hanya sinar emas yang berkeredepan itu yang nampak. Ketiga nona lainnya menyaksikan dengan mati mereka berkunang-kunang. Mereka tertegun sehingga tidak ada yang memikirkan untuk turun tangan membantu kawannya. Pengah pertempuran itu berlangsung dengan seru sekali, tiba-tiba terdengar seruanya ring. Tahan dan berbareng dengan itu seseorang seperti lompat turun dari tengah udara, menyelak di antara mereka yang sedang mengadu kepandain itu, sehingga mau atau tidak, dua-dua Pui Hui dan Tian Hong harus mundur dengan sendirinya. Segera orang melihat pekongsi anak muda itu melirik kepada kedua nona, juga kepada tiga lainnya, untuk terus bersenyum berseri-seri. Semua orang sendiri katanya pula tegas dan terang. Di antara orang sendiri buat apa mengadu jiwa dengan mati-matian? Hektometer. Pui Hui memperdengarkan suara di hidung terus memutar tubuh dan berjalan pergi. Hong Ho Pehe Maju menyambar tangan orang, untuk ditarik. Jangan pergi, Kak Pui katanya, mari kita lihat si kutu tolol ini, bagaimana ia membuat perhitungan. Habis berkata demikian, nona itu melirik kepada pekong, terus ia mengangkat kepalanya menengadah. Sebaliknya Tian Hong bersikap seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu. Ia bertindak ayal-ayalan menghampiri Liu Hang Lim sama sekali ia tak menoleh bahkan satu kali pun tidak kepada pekong. Si anak muda berdiam sekian lama, ia menyaksikan bagaimana tak seorang nona juga yang memperdulikan padanya. Ia mengawasi mereka itu silih berganti, lalu menghela nafas. Sebenarnya apakah yang telah terjadi tanyanya kemudian, nada suaranya penuh sesal. Kak Intiong tertawa dan berkata, tak heran Kak Hong Hu mengatakan kau tolol. Sampai detik ini kau masih belum tahu orang macam apa ia sebenarnya. Nanti bila kepalamu terlepas dari tubuhmu, masih juga kau akan mengucapkan terima kasihmu. Pekong heran. Ia mengawasi nona itu. Siapakah yang kau maksudkan tanyanya? Intong mengangkat kepala, mengawasi langit. Dengan sendirinya orang tak suka mengaku untuk apa aku usil mencampuri urusan orang lain katanya dingin. Pula dari kau belum pernah aku mendapati. Tiba-tiba nona Kak berhenti sendirinya. Ia merasa ia telah salah omong. Dengan sendirinya mukanya menjadi merah. Cepat-cepat ia tunduk, tetapi juga diam-diam ia melirik kepada Hong Hu Pehe dan yang lainnya. Tian Hang sangat cerdas dan matanya pun sangat jeli. Terus ia berpaling kepada Hang Lim dan berkata sambil tertawa, Kak, kau dengar tidak? Lihailah, seorang nona cilik yang masih berbau pupuk di kepalanya. Dia memikir untuk mencuri seorang pria agar dapat dicintainya, dan turut puang meminum seteguk madu. Segera setelah mendengar suara nona Tian itu, Pekong mengerti akan duduknya hal. Diam-diam nona-nona itu mengadu lidah. Soalnya ada pada Tian Hong. Intong semua memandang nona itu sebagai lawan. Ya resminya Tian Hang berada pada kedudukan sebagai musuh, tetapi kenyataannya, nona itu sangat baik terhadapnya dan telah berulang kali menolongnya. Sebab itu, ia berpikir untuk mendamaikan mereka itu. Huruf besar T. Fui, segera ia menangkap suara keras dari Hotong. Eh, anak kecil, siapakah yang kau caci? Toh sudah terangkaulah orang Tian Liong Pang. Siapa mau percaya kau merasa difitnah dan penasaran karenanya? Aku toh tidak mencaci dengan menunjuk hidung siapa juga, katanya tajam. Siapa yang bermuka tebal sehingga ia mau mengaku bahwa ia telah dicaci? Ia berpaling kepada Hang Lul Lim untuk melanjutkan, Kak, kau terang sekarang, bukan? Lihatlah pria. Yang tak kenal budi serta melupakan kebaikan seseorang bukankah ia tidak mempunyai cinta kasih terhadapkah seorang saja? Pekong merasa sangat tidak enak. Dari kedua belah pihak ia menerima ejekan-ejekan tajam. Ia hendak menegur mereka namun tak dapat ia membuka mulutnya. Mereka seluruhnya adalah orang-orang dari siapa ia pernah menerima budi kebaikan. Ia menjadi serba salah sehingga ia berdiam saja, hanya kadang-kadang ia memandang mereka itu silih berganti. Intong paling muda namun paling keras tabiatnya. Sebab itu, ia pula yang paling mudah bangkit amarahnya, kata-katanya Tian Hang menusuk hatinya. Ia lantas saja berseru dengan bentakannya, tubuhnya pun bergerak, ia mau melompat maju untuk menyerang nona yang dianggapnya sebagai saingannya, atau Hong Ho P.A.H.E. sudah menyambar lengannya. Sabar kata nona Hong Ho tertawa. Untuk apa kau marah bukan pada tempatnya? Lih. Mendengar kata-kata diri asal itu Hong Lim teringat sesuatu maka ia lantas mengawasi Tian Hang. Kak, katanya Kak, maafkan aku. Kak, dapatkah aku menanyakan sesuatu padamu? Hati Tian Hang berdepak keras, tetapi ia dapat tertawa. Apakah itu ia balas bertanya? Hong Lim menatapinya ketika ia mengucapkan kata-katanya, Kak, katanya Pang, Teju Sian Hau Win dari Tian Leong Pang mempunyai satu-satunya anak perempuan yang diberi nama Sian Hui Sim, orangnya cantik sekali, ilmu silatnya lihai, bukankah puteri itu kakak adanya? Tiba-tiba wajah Tian Hang menjadi merah padam, menandakan ia marah sekali. Tak ku sangka. Selagi aku bermaksud baik membantumu, kau sebaliknya menelak itu segala anak-anak kecil yang menghina aku serunya, sambil menjejakan kakinya di tanah terus melompat pergi, berlari-lari sekeras-kerasnya. Kak, Kak, Hang Lim berteriak-teriak, kagetnya bukan main tak sempat ia menyusul, sebab nona itu sudah lari jauh dan menghilang. Ia amat menyesal. Walaupun Sian Hui Sim menjadi orang Tian Leong Pang, namun nona itu sudah dan hendak terus berbuat baik untuknya. Sekarang nona itu marah dan pergi, itu artinya suatu kerugian baginya. Di depannya kini ada tiga orang saingan dalam asmara, bukankah ia berada sendirian saja? Bagaimana ia dapat menghadapi ketiga saingannya itu? Melihat Tian Hang kabur, Hong Ho Pe He He E tertawa. Pantas dia demikian licik dan selalu menerbitkan keributan. Rupanya dia gemar sekali mempermainkan orang. Pekong bingung. Ia tidak sangka Tian Hang mengangkat kaki secara demikian mendadak. Ia pun masih tetap heran. Sebagai putri Sian Hiao Win, mengapa nona itu demikian baik padanya, senantiasa menolongnya. Dengan perbuatannya itu si nona menjadi menentang Tian Liu Ak Pang, ialah ayahnya sendiri. Biarpun ia putri Tong Tian Tok Leong, sebenarnya ia adalah orang baik. Kemudian katanya, sebab? Sebab apa? Puihui memotong karena ia mencintai kau, bukan? Pekong merasa tidak enak. Itu adalah bibit sebab musabatnya. Sudahlah katanya. Baik kita jangan menuruti saja suara hati kita. Mari aku ajar kenal inilah No Imeli Wu. Ia menunjuk pada Hong Lim. Puihui bertiga belum kenal Hong Lim. Mereka suka belajar kenal, tetapi justru itu, mereka berempat lantas memasang ngomong, sehingga si anak muda seperti dikesampingkan. Pekong berdiri bengong, matanya mengawasi keempat nona itu. Tengah ia tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba ia nampak kotong tidak ada di antara mereka. Ah, menolong orang adalah paling pertama ia berseru, terus lari kabur. Puihui semua terkejut, serempak mereka lari menyusul. Tapi larinya pekong sangat pesat dan cepat, mereka ketinggalan jauh. Di lain detik, mereka sudah kehilangan pemut. Tiba-tiba Puihui berhenti berlari. Ia menoleh kekakak berjalan bersama-sama dia. Tahukah kakak kemana dia pergi? Agaknya dia sangat terburu. Hong Lim berpikir sebelum ia menjawab. Ia mengingat-ingat dulu. Bagai kakak yang sekalian nona-nona itu terdiam, semua menduga. Tentu sekali, mereka menjadi bingung. Baru mereka bertemu dengan si anak muda, kini anak muda itu pergi pula. Akan tetapi tengah mereka bingung itu, tiba-tiba mereka melihat si anak muda sudah lari kembali. Pekong tertawa girang dan berkata dengan nyaring, orang mencari sehingga sepatu besinya rusak, orang tak dapat menemukannya tetapi sekali bertemu, bertemunya mudah sekali. Prahe'e melihat lagak orang seperti lagak si tolol, ia tertawa. Apa katamu tegurnya? Kau seperti mengacau belu. Kau tak tahu, kak sahut pekong, terawa. Aku sudah coba mencari tahu tempat di mana di penjarahannya QBNU. Sudah aku menghabiskan sebagian besar tenagaku, masih aku belum memperoleh hasil. Tetapi tadi, justeru aku pergi mencari hotong, aku mendapatinya di luar dugaanku. Nona Honghu memperlihatkan romen tak puas. Kami semua justeru khawatir karena kepergianmu tadi, kau sebaliknya tenang-tenang saja katanya. Mengapa kau bersusah payah untuk urusan yang tidak manfaatnya itu? Tak heran kalau orang mengatakan kau tak kenai urusan. Pekong khawatir orang menjadi tak senang pula, maka lekas-lekas ia berkata kak, jangan salah mengerti. Pada dasarnya, Owiam Nima bukan seorang buruk. Padanya terdapat bagian yang ada harganya untuk kita berkesan baik terhadapnya. Bahkan terhadap kau, ia pernah memberikan pertolongannya. Maka, kut itong memotong kata-kata orang supaya dingin. Hektometer. Maka juga kau hendak mengingat budi dan membalasnya. Kau mau menolongi orang yang menjadi musuh umum kau merimba persilatan. Pekong berpikir lain. Terhadap nona termuda itu ia berkata dengan nyaring, siapa berhutang budi tetapi tidak membalasnya percuma saja dia hidup di dalam dunia. Berapa kali aku mendapat bencana, yang membuat aku hampir binasa bila tidak ada dia yang menolong aku, tentu aku sudah pergi ke dunia bakar. Sekarang aku memperoleh kabar ia terancam bahaya, bagaimana aku tidak pergi menolongnya. Cis! Intong memperdengarkan suaranya pula. Sungguh seorang gagah yang mengenal budi kebaikan. Tetapi mari aku tanyakan kau. Di sini, di antara kita siapakah yang belum pernah menolongmu? Kalau kau hendak membalas semua budi itu, aku hendak tanya kau, ada berapa tubuhmu serta bagaimana kau hendak membaginya. Pekong masgul sekali si nona mendesaknya sampai ke pojok. Karena nona itu bicara beralasan, dapat ia mengalah. Maka ia terus menutup mulut. Sudah, adik, berkata Hongho Pek, Pekita jangan melayaninya bicara banyak-banyak. Mari kita pergi. Puihwi dan Intong mengawasi Pekong, sikapnya tawar, terus mereka berlalu pergi, menyusul Pak Hei yang sudah mendahului mengangkat kaki. Pekong menyesal sekali. Ia tahu sikap mereka disebabkan mereka tak menyetujui Ouyam Niu. Ia pun mengerti, sukar baginya memberi penjelasan lebih jauh. Tetapi ia ingin mencoba. Segera katanya. Kakak sekalian, tunggu dulu. Kakak semua belum mengetahui duduknya hal yang sebenarnya. Terus terang ada hubungan yang erat di antara kalian dan Ouyam. Ouyam Nima hubungan itu lebih erat daripada aku dengannya. Jikalau sekarang kakak beramai tak mau memperdulikannya, nanti kakak semua akan menyesal sesudah terlambat. Pekong bicara dengan sungguh-sungguh. Mendengar semua itu ketiga nona menghentikan langkahnya, mereka menoleh. Puihwi melihat si anak muda sangat berduka, wajahnya amat muram. Mau tidak mau ia tertawa. Hubungan apakah itu yang kau katakan tadi tanyanya? Setauku, ia dengan kami tidak ada soal budi dalam hal ia telah menolong kami. Pekong menghampiri ketiga nona itu. Ouyam Nima menjadi cucu kemenakan perempuan dari Sien Kiam Chiu Kat Giyok Tong, ia memberikan keterangannya. Demikian pula ia menjadi muridnya Bwee Hang Soat Li. Sebab ia adalah kakak seperguruan dari kakak Hong Hu dan berbarengan Chiam Puee, orang tingkat tertua dari nona kat. Di samping itu, ia pun pernah ipar dengan kakak Pek Hee. Mendengar demikian, ketiga nona itu menjadi haran. Semua mengawasi si anak muda dengan tajam. Benarkah kata-katamu ini tanyain Tong? Aku percaya benar sahut Pek Kong. Aku mengetahui hal ini sebab aku telah mencuri dengar pembicaraan dia marah Wee E. Ceng Pa dengan Tse Pai Wan. Segera anak muda ini menjelaskan pembicaraan dua orang yang ia sebutkan itu. Pui Hui mengerutkan sepasang alisnya, otaknya bekerja keras. Segera ia ingat sesuatu. Kemudian ia mengawasi Hong Hu Pek Hee E dan berkata, Kak, pernah aku mendengar bibi neneku menceritakan sesuatu? Itulah halnya ia dengan gurumu telah berselisih disebabkan seorang wanita merah, hanya tidak dijelaskan siapa wanita merah itu. Apakah kakak pernah mendengar tentang itu? Hong Hu Pek Hee E berpikir. Tentang urusan pribadi guruku, tak pernah aku mendengarnya. Sahutnya kemudian. Hanya di saat aku diajari ilmu Hoan In Chiang, tangan membalik mega, aku dipesan supaya aku jangan mempelajarinya secara tergesa-gesa seperti yang telah dilakukan kakak seperguruanku. Ketika aku menanyakan guruku tentang si dan nama kakak seperguruanku itu, aku justru ditegur sehingga aku menjadi tidak tahu ia itu sebenarnya O Yam Nima atau bukan.